Al-Fatihah Dan merugilah bagi siapa yang mengotorinya Hai semua, salam berdiluhur Jumpa lagi di materi kita ketiga Tentang sumber hukum Islam Pertama yaitu Al-Quran Pasti kalian sudah megang Al-Quran sekarang Bahkan sudah membaca, sudah menghatamkan Bahkan ada yang menghafalkan mungkin pada hari ini Kita akan bahas tentang apa itu Al-Quran Tapi sebelum kita mulai Kita pantaskan dulu diri kita Duduknya kita husu Kalau perlu sambil berwudu Setelah berwudu pegang Al-Quran Kita lanjutkan, kita mulai materi kita Apa itu Al-Quran Tapi sebelum itu Kita berdoa dulu kepada Allah SWT Mudah-mudahan Apa yang kita belajarkan Kita Jelaskan materi Al-Quran ini Mudah-mudahan bisa mendapatkan kita syafaat Nanti di hari kiamat kelak nanti InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Baca Al-Quran Al-Quran itu berasal dari kata Koro'a Yakro'u Bacaanan Artinya bacaan Pertama kali Rasulullah SAW Di Gua Hiro Ketika menerima wahyu pertama Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril AS Itu surat Al-Alaq Ikro' Bacalah Antara ikro' Dan Al-Quran Beda Kenapa beda? Karena seseorang yang ingin bisa baca Al-Quran Dia harus dulu baca ikro' Karena kalau dia gak bisa baca ikro' Langsung baca Al-Quran Ada sebuah kalimat yang salah Beda arti Beda makna Jadinya berdosa nanti kita dihadapan Allah Maka mahasiswa mahasiswa ibu duluhur Yang dimulihkan oleh Allah SWT Saya yakin Kalian pasti lebih dulu ikro' dulu Ikro' satu Ikro' dua Ikro' tiga Sampai ikro' ke enam Ketika sudah lancar ikro' enam Baru kita masuk Al-Quran Karena Al-Quran ini bukan bacalah Tapi bacaan Kalau ikro' bacalah Cukup kita membaca Tapi kalau Al-Quran Bacaan yang harus kita baca Bahkan Al-Quran ini bisa Menjadikan kita syafa'at nanti di hari kiamat Jadi syafa'at itu dari Rasulullah dapat Ketika kita membaca Al-Quran Dapat syafa'at Maka mahasiswa mahasiswa ibu duluhur Tidak akan ada ruginya kita baca Al-Quran Apa itu Al-Quran? Bacaan Terkadang kita sering baca Al-Quran Daripada baca Al-Quran Kalau Al-Quran kita baca Dapat pengetahuan Tapi tidak dapat pahala Tapi kalau Al-Quran Pengetahuan kita dapat Pahala juga dapat Satu huruf Allah ganjarkan Sepuluh kebaikan Luar biasa Maka mari sekarang Mahasiswa mahasiswa ibu duluhur Kita buka Al-Quran kita Jangan baca Al-Quran Buka Al-Quran Karena baca Al-Quran Dapat pengetahuan Dan juga dapat pahala yang Allah berikan Kita lihat Bacaan yang harus dibaca Al-Quran Karena berasal dari kata Koro'a Yang berarti membaca Di dalam Al-Quran Surat ke-75 Ayat 18 Allah berfirman A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Fa'iza koronahu Fa'iza koronahu Fattabi Qur'ana Allah berfirman Apabila kami telah selesai Membacakannya Maka ikutilah bacaan ini Itu Allah berfirman Jadi Al-Quran ini Wahyu yang diberikan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Mu'jizat yang terbesar Yang diberikan oleh Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Rasulullah sudah baca Kita ikuti sekarang Itu Al-Quran Menurut bahasa Al-Quran menurut istilah Adalah Kalamullah Kalamullah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Melalui Malaikat Jibril Disampaikan kepada Nabi Muhammad Secara berangsur-angsur Pertama Al-Alak dulu Yang kedua Surat Al-Mudasir Wahyu yang ketiga Al-Maida Terus berangsur Sesuai dengan Kebutuhan Keadaan saat itu Namanya berangsur-angsur Ketika Rasulullah Menerima Al-Quran Secara berangsur-angsur 30 Juz Kurang lebih 6.666 Ayat Dan 114 Surat Itu berangsur-angsur Mahasiswa Mahasiswa Berangsur-angsur Selama 22 Tahun Kita bulatkan 23 tahun Baik di Mekah Maupun di Madinah Luar biasa Ini perjuangan Rasulullah Maka Al-Quran Sampai kapanpun Akan terus Dipelihara oleh Allah Akan terus Dijaga oleh Allah Akan terus Dipelihara Dan dijaga Keasliannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Hijir Ayat 9 Allah berfirman A'udzubillahimina Shaltanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna nahnu Nazalna zikra Wa inna Lahulahafizun Aku yang menurun Kata Allah Aku juga yang memelihara Aku juga yang menjaganya Maka percayalah Sampai kapanpun Al-Quran Tidak akan pernah Berubah maknanya Tidak akan pernah Berubah isinya Tidak akan pernah Berubah Semua apapun Yang kita baca Tetap Diawahi dari Al-Fatihah Dan berakhir Di surat An-Nas Ini konsepnya Allah jaga Al-Quran Maka mari Mahasiswa-mahasiswi Jangan sampai Kita gak baca Al-Quran Rugi Kenapa Karena Al-Quran Kalamullah Bisa memberikan syafaat kita Kalau bukan Al-Quran Yang memberikan syafaat Kalau bukan Rasulullah Yang memberikan syafaat Siapa lagi Yang memberikan syafaat Kita di hari kiamat Mari mahasiswa Kita kaji sekarang Al-Quran Kita baca sekarang Al-Quran Karena Al-Quran adalah Sumber hukum Islam yang pertama Yang harus kita imani Yang harus kita pedomani Al-Quran Bisa dipahami ya Masih disini dulu ya Semua ya Sambil dibuka nanti Al-Quran Selanjutnya Secara berangsur-angsur Itu kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari 23 tahun Nabi diangkat Menjadi Rasul 40 tahun 13 tahun Di Mekah 10 tahun Di Madinah Wafatnya Rasulullah Umur usia 63 tahun Wahyu pertama Surat Al-Alaq Ayat 1 sampai 5 Ayat terakhir Al-Maidah Ayat 3 Ketika Rasulullah Melakukan Haji Wada Ketika wukuf Di Padang Arofah Terus Sampai Seterusnya Sampailah menjadi Mushaf Al-Quran Sempurna Yang menjadi Al-Quran Pedoman kita Yang harus kita baca Di dalam hadis Rasulullah Dikatakan Mahasiswa Musil Musil Buduluhur Ada 5 Kewajiban kita Terhadap Al-Quran Catat ya 5 loh Pertama Kita Membacanya Sudah kita baca Pada hari ini Yang kedua Kita Mengerti Apa yang kita baca Setelah kita baca Kita mengerti Apa yang kita baca Yang ketiga Kita pahami Apa yang kita baca Yang keempat Kita amalkan Apa yang kita pahami Yang kelima Kita hafalkan Yang kita pahami tadi Kita hafalkan Yang kita amalkan Kita hafalkan sekarang Lima Membaca Mengerti Memahami Mengamalkan Dan menghafalkannya Saya tanya sekarang Pada kalian Mahasiswa Mahasiswa Bidu luhur Lima ini Kita di posisi mana Sekarang Baru membaca Apa Baru mengerti Sudah Apa sudah kita pahami Atau masuk Kita sudah mengamalkan Atau bahkan Kita sudah menghafalkan Lima Wajiban kita Harus Kita jalankan Kalau sudah kita Membaca Mengerti Memahami Mengamalkan Yang terakhir Kita menghafalkan Ini Al-Quran Maka luar biasa Bahkan kata Allah Orang yang menghafal Quran Hafiz Quran Surganya paling atas Paling atas surganya Diberikan mahkota dari surga Kepada anak-anak Orang yang Hafiz Quran Atau Hafiz Al-Quran Luar biasa Maka yuk mari Mahasiswa Mahasiswa Berduluhur Kita mulai baca Kita mulai mengerti Kita mulai memahami Kita mulai mengamalkan Itu dulu deh Empat Kalau menghafalkan Mungkin sulit Bagi kita Tapi Minimal kita ikhrok Kita baca Al-Quran Apa tujuannya Karena Al-Quran Bisa sebagai Ashifa Bisa sebagai obat Al-Quran Bisa sebagai Al-Furhan Pembeda Bahkan Al-Quran Bisa sebagai Al-Hudan Petunjuk Buat kita semua Jadi semua Permasalahan kita Yang ada Di muka bumi ini Jawabannya Satu Baca Quran Tapi sayang Kita gak pernah Baca Quran Tapi sayang Kita sering Baca Quran Kalau kita Ada masalah Ini dia Mahasiswa Apa sih isi pokok Kandungan Al-Quran Nah ini dia Pertama Isi pokoknya itu Berisi akidah Tentang ketauhidan kita Sudah kita bahas tadi ya Pertemuan pertama Awal Tauhid kita kepada Allah Yang kedua Ibadah kita kepada Allah Yang ketiga Mu'amalah kita kepada Allah Yang keempat Ahlak kita kepada Allah Yang kelima Janji dan ancaman Yang keenam Kisah umat terdahulu Yang ketujuh Dasar-dasar pengetahuan Tentang Islam Ini semua isi pokok Al-Quran Maka bacalah Semua Al-Quran Baca semua Pahami Al-Quran Karena Al-Quran Sebagai sumber hukum Ajaran Islam yang pertama Dan sebagai petunjuk kita Di muka bumi ini Untuk berjumpa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Mahasisah Masih berduluhur Setelah sini bisa dipahami ya Menarik kan Tentang Al-Quran Kita bahas pada hari ini Kita lanjutkan sekarang Fungsi Al-Quran sekarang Bahkan saya kasih nanti Apa Al-Qurannya Ayat Al-Quran Biar kita paham Kita baca nanti Fungsi Al-Quran Pertama Sebagai petunjuk Kehidupan umat Manusia Kalian buka Surat kedua Ayat dua Al-Baqarah Ayat dua Yang kedua Fungsi Al-Quran Sebagai pembeda Al-Furqan Mana yang baik Mana yang buruk Dibuka surat kedua Ayat dua ratus Ayat serasa puluh lima Yang ketiga Sebagai rahmatan lil'alamin Dibuka surat Al-Uqman Surat ke tiga puluh satu Ayat ketiga Sebagai pokok ajaran Islam Dibuka surat An-Nisa Ayat seratus lima Dan sebagai peringatan Dan bahan pengajaran kita Hari ini nih Sebagai bahan saya Dibuka surat Kedua puluh lima Ayat pertama Dan yang terakhir Sebagai Bushro Ayat itu Kabar gembira Bagi orang-orang Yang telah berbuat Baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Buka surat Kedua puluh tujuh An-Namal Ayat satu Sampai ayat dua Ini fungsi Al-Quran Semua Luar biasa Maka ketika kita membaca Mengimani Al-Quran Sampai kita menghafalkan Al-Quran Maka fungsi ini Akan hadir dalam kehidupan kita Maka mari Waisa wa siuduluhur semua Nggak akan pernah rugi kita baca Al-Quran Ya Nggak akan pernah Tidak akan pernah rugi Kita baca Al-Quran Kenapa Selain berpahala Selain berpengetahuan Bahkan Al-Quran ini juga Bisa menjadi obat Pembeda syafaat kita nanti Di dalam kehidupan ini Mas Iswa Mas Ibu Duluhur Saya perlu jelaskan bahwa Al-Quran Yang kita pegang Adalah ini Al-Quran Yang bukan aslinya Yang diberikan Malaikat Jiblil Kepada Nabi Muhammad Yang asli Al-Qurannya Itu ada di Lauhil Mahfuz Allah Ada di Lauhil Mahfuz Allah Disimpan Baik-baik Tapi Kosong tulisannya Kenapa Karena tulisannya Sudah diberikan Sudah disampaikan Wahyu itu Kepada kita sebagai umatnya Sekarang tulisan itu Sudah kita berada di hadapan kita Nanti Setelah Datang hari kiamat Ciri-ciri datangin hari kiamat Nanti Al-Quran yang kita baca Hari ini Itu semua Tulisan huruf Arabnya Itu akan hilang Mahasiswa Mas Ibu Duluhur Kemana Akan kembali nanti Ke Al-Quran aslinya Di hadapan Allah SWT Inilah Saking mulianya Al-Quran Mahasiswa Mas Ibu Duluhur Luar biasa Mudah-mudahan Kita terus Panjang umur Kita bisa bermanfaat Kepada orang lain Dan kita bisa Terus mengamalkan Apa yang kita bacakan Al-Quran Terakhir Siapa yang mengabaikan Al-Quran Maka ada ancaman Dari Allah SWT Camkan baik-baik Dengarkan Siapa yang mengabaikan Al-Quran Janji Allah dan ancaman Pertama Di dalam Quran Surat At-Toha Surat ke-20 Ayat 123 124 Allah berfirman Siapa yang kafir Terhadapku Kafir terhadap Al-Quran Tidak mengimani Al-Quran Di dunia Allah akan sempitkan Kehidupannya Ketika di akhirat Allah akan Himpun dia Dalam keadaan Buta matanya Jadi siapa yang hari ini Kehidupannya sempit Rezekinya kurang Doa Belum dikabulkan Semua Apapun yang kita Usahakan Semua tertolak Berarti Yang salah Kita Jarang sekali Mengimani Berinteraksi Kita dengan Al-Quran Kedua Surat ke-4 An-Nisa Ayat 56 Janji ancaman Allah Apa Kullama Nadijat Juluduhum Bedalnahum Juludan Ghoiroha Kata Allah Siapa yang Kafir terhadap Ayat Al-Quran Allah akan Masukkan Kedalam api neraka Yang paling panas Ketika dimasukkan Kulitnya Terkupas Kullama Nadijat Terkupas kulitnya Juluduhum Bedalnahum Allah akan Ganti dengan Kulit yang baru Masya Allah Ketika kulit kita Terkoyak Allah akan Ganti dengan Kulit yang baru Terkoyak Ganti lagi Kulit yang baru Itulah ancaman Allah Kalau kita mengambilkan Al-Quran Yang ketiga Surat ke-4 Ayat 136 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Fakat Dulla Dulla Lam Ba'idah Allah Akan Menjauhkan Allah akan Memberikan Kesesatan Sesat-sesat Yang paling jauh Katanya Kata Allah Di dunia Maupun nanti di akhirat Ya Allah Kita istikfar sekarang Mungkin selama ini Kita ingkar kepada Allah Ingkar kepada Al-Quran Ya Allah Kita jarang baca Jarang mengimani Ya Allah Istikfar sekarang Terakhir Surat Al-A'raf Ayat 7 Surat ke-7 Maaf Ayat ke-40 Allah berfirman Allah berfirman Siapa yang ingkar kepada Allah Allah akan Tutup pintu langit Tutup pintu langit Allah Tutup pintu langit Yang paling menarik Perumpamaannya Tidak akan Tidak akan pernah Allah maafkan Sebelum Ontak Masuk ke dalam Lobang jarum Perumpamaan Allah Kita istikfar sekarang Semua Mahasiswa Masyidu Astagfirullah Mungkin saya Pribadi Atau kita semua Mungkin kita pernah Lupa kepada Allah Lupa dengan Al-Quran Mulai sekarang Mari kita kembali Kepada Al-Quran Kita kembali Kepada Keimanan kita Kita kembali Kepada Petunjuk kita Kita kembali Kepada Huddan kita Apa Tujuannya Agar Allah Memuliakan kita Agar Allah Menghimpun kita Bersama Para-para Nabi dan Rasul Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca Pada hari ini Bisa mendapatkan Kita syafa' Nanti di hari kiamat Amin Ya Rabbul Alamin Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Tentang Al-Quran Sebagai sumber Ajaan Islam Bisa menggugah Hati kita Bisa berubah Semua jiwa Kesadaran kita Agar kita bisa Mau membaca Al-Quran Kalau kita Enggak bisa Baca Satu jus Ya minima Kita baca Satu halaman Satu kaca Enggak bisa juga Satu ain Enggak bisa juga Satu ayat Aja kita baca Lebih baik Daripada kita Enggak baca Sama sekali Mahasiswa Masyidu Mari Kita kembali kepada Al-Quran sekarang Semua permasalahan Ada dalam Al-Quran semua Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca Pada hari ini Bisa menjadi obat Bisa menjadi syafa' Tadi kita di hari Kermat Amin Kita jumpa lagi nanti Di materi selanjutnya Tentang hadis Dan as-sunnah Rasulullah S.A.W. Terima kasih Atas segala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kita jumpa lagi Di materi selanjutnya Subhanaka Allahumma Wa bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilahi Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh Salam Budi Luhur